Bocorannya tanggal 7 Juni, di Fairmont, saya akan memperkenalkan calon anak masyur, dan juga dengan calon anak masyur, intinya siapapun yang kerja di NOC ini harus orang yang memang punya pasien di olahraga. Karena ya kita tahu lah kalau zaman dulu-dulu masih ada orang yang mau duduk cuma keren-keren. Kalau sekarang kita udah nggak mau lagi, kita maunya memastikan semua orang yang duduk, semuanya betul-betul harus kerja. Cabang-cabang olahraga di sini kan banyak tuh, gitu kan yang duduk. Pokoknya mau ngambil jabatannya, yang penting jabatannya tapi olahraganya nggak jurus. Jadi sekarang nggak jadi lagi. Kamu sendiri gimana Pak? Saya sendiri PXPK ya. Kenapa? Mau dapat juga? Masih. Ini tampaknya. Udah dong, masih udah datang tinggal tanggal 7 besok. Ciri-ciri. Apa? Ciri-ciri. Berubah. Berubah. Udah lah. Ngapain? Nanti jadi nggak surprise. Ya. Udah ini aja. Spill-spill di besok. Yang pasti, yang pasti semua yang terlibat nanti dienosi, tetap sih orang-orang yang terlibat dienosi. Kan nanti itu di kongres itu ada pemilihan ketua umum dan waktu-untua umum. Ada pemilihan KE dari nomor olimpik. Pemilihan KE dari nomor olimpik. Sama pemilihan KE dari nomor olimpik. Jadi ada beberapa pemilihan nih gitu. Kita harus memastikan orang-orang yang terlibat nanti betul-betul orang-orang yang punya passion, punya waktu dan punya komitmen ke pesantara rakyat Indonesia. Karena kita nggak mau statis. Kita maunya dinamis. Kita maunya progresif. Inosi yang besok itu harus lebih baik lagi dari inosi yang sekarang. Karena kita kalau teman-teman kan lihatkan situasi kan berubah nih gitu ya. Mulai dari zaman Gurita ke Pak Erick. Zaman saya sekarang yang besok harus lebih baik lagi. Perangkat-perangkat itu lebih baik lagi. Dan itu benang-benangnya nggak lepas sih. Makanya masih ke Gurita nya masih tetap ada. Pak Erick nya masih tetap ada. Saya pun harus tetap komunikasi dengan semua teman-teman yang ada sekarang. Saya juga teman-teman yang ada sekarang kayaknya semuanya maju. Semua KAI. Dan masuk KAI Suryo sama KAI Puji. Itu maju juga gitu kan. Artinya apa? Artinya semuanya masih terus mau mengurus. Kita berkomitmen untuk melakukan olahraga. Itu juga belum bisa. Mungkin setelah itu juga akan ada perubahan kan. Kita nggak tahu. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.